...seperti kita punya first match. Semua berjalan seperti mana yang kita rancangkan. Saya harap semua pemain akan berada dalam satu situasi yang cukup cergas untuk diturunkan. Saya faham di mana ramai penyokong tidak hadir ke stadium oleh kerana masalah COVID-19. Tetapi saya percaya selepas ini keadaan akan bertambah baik. Resmi dapat izin Sabah FC, Sintai Yong bakal memainkan trio Sadil Egy Witan di SEA Games 2022. Kekuatan timnas Indonesia U23 dipastikan akan bertambah setelah Sadil Ramdhani mendapat restu untuk memperkuat tim merah putih di ajang SEA Games 2021 Vietnam. Kepastian Sadil Ramdhani bisa memperkuat timnas Indonesia U23 setelah timnya, Sabah FC, memberikan izin kepada dirinya untuk bergabung bersama sekuat Garuda. Kepastian Sadil Ramdhani bisa memperkuat timnas Indonesia U23 memang membutuhkan perjuangan ekstra. Sebab Sadil memang sempat tidak dilepas oleh Sabah FC untuk bermain bersama timnas Indonesia U23. Terkait hal ini, Ketua Umum PSSI Muhammad Riawan mengirimkan surat ke Federasi Sepak Bola Malaysia dengan tembusan ke Sabah FC, tempat Sadil bermain. Hal itu dilakukan karena di Liga Super Malaysia ada jeda kompetisi sehingga memungkinkan untuk membawa Sadil ke Vietnam. Bahkan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri dan pelatih Shenta Yong juga ikut membantu dengan berkomunikasi dengan pelatih Sabah FC, Ong Kim Sui. Sementara itu, Egy Maulana Fikri dan Wittang Sulaiman dikabarkan sudah berada di Indonesia untuk bergabung dengan timnas U23 yang tengah bersiap untuk tampil di SEA Games 2021. Namun, kedua pemain yang berlagak di luar negeri itu termasuk dalam daftar sekuat Indonesia untuk pesta olahraga dua tahunan yang akan digelar di Hanoi, Vietnam. Dushan Bogdanovic mengonfirmasi bahwa kedua kliennya itu tetap akan bergabung ke timnas Indonesia U23. Di prediksi lini serang timnas U23 nanti akan memainkan trio Sadil di kanan, Egy Maulana Fikri di tengah, dan Wittang Sulaiman di sebelah kiri. Patut dinantikan trio ketiga pemain tersebut di timnas Indonesia U23. Patut dinantikan trio ketiga pemain tersebut di Indonesia U23.